Kilas balik merah salju jilid 14. Bab 2. Masa 19 tahun hingbu bing. Dalam sekejap mata, cahaya terang yang memancar membuat suasana di halaman belakang berubah jadi terang-benderang, dalam waktu singkat pepohonan bergetar tiada hentinya, daun dan ranting pohon pun ikut bergoyang dan menari di udara. Sejak kapan kumpulan cahaya itu menghilang? Sejak kapan suara itu berhenti? Yap K sama sekali tak tahu, dia hanya tahu seakan-akan sudah lewat lama, lama sekali, seperti sudah lewat seabad lamanya. Meski telinganya tidak lagi terasa sakit bagaikan ditusuk jarum, namun sisa dengungan suara masih bergema dalam gendang telinganya. Biarpun sorot cahaya itu sudah tidak kuat tadi, namun matanya yang terpejam masih tersisa bekas sinari yang menusuk pandangan. Menanti telinganya sekali lagi dapat menangkap suara deru angin barat, menanti matanya terbiasa dengan pemandangan di saat malam, sekujur tubuh Yap K basah kuyu bermandikan keringat dingin. Apalah yang barusan terjadi? Setelah berhasil menenangkan diri, Yap K mulai memeriksa keadaan di seputar sana, semuanya tenang, aman, tak terlihat perubahan apapun. Ah, tidak, tidak benar, ada sebuah benda yang telah hilang dari halaman belakang. Benda apakah itu? Ternyata benda itu tak lain adalah jenazah lelaki tadi. Mayat yang sebelumnya masih berbaring di tengah halaman, sekarang telah berubah jadi seonggok daun. Dengan cepat Yap K melakukan pemeriksaan di sekeliling halaman belakang, bahkan wilayah beberapa tombak dari sana pun tak luput dari pengamatannya, tapi sekeliling sana tampak sepi, yang ada hanya selapis kabut tipis. Mayat itu benar-benar hilang. Benarkah mayat itu telah berubah jadi setan pengisat darah? Apakah raungan suara dan pancaran cahaya kuat merupakan perjalanan yang harus terjadi di saat mayat itu berubah jadi setan pengisat darah? Kalau benar begitu, mengapa tak nampak setan pengisat darah? Kalau mayat itu benar-benar telah berubah jadi setan pengisat darah, mengapa dia tak datang menggigit Yap K? Masa setannya tidak melihat atau tidak merasa? Atau jangan-jangan setan itu kabur gara-gara mengendus bau kayu bunga atau yang terselip di pinggang Yap K? Berbagai pertanyaan itu seolah membelanggu seluruh benaknya, membuat anak muda itu termanggu untuk sesaat. Akhirnya dia mengambil sepoci arak lagi dan menenggaknya, sampai arak mengalir ke dalam perut baru dia menarik napas panjang dan melayang turun ke bawah. Dia langsung melayang turun ke sisi gundukan daun kering itu, kemudian dari sana perhatiannya dialihkan ke sumur kering, kakinya pun perlahan-lahan melangkah mendekati sumur itu. Mungkinkah dari sumur kering semacam ini dapat muncul suara dan cahaya yang luar biasa? Yap K memungut sepotong batu, lalu ditimpukan ke dasar sumur. Tuk, memang tak keliru, suara benturan batu ke atas tanah, dari suara pantulan, tanah di dasar sumur itu pasti sangat keras, tak mungkin terdapat ruang atau lorong rahasia. Perlahan Yap K bangkit, sambil bertopang dagu keningnya berkerut, masa semua yang terlihat olehnya barusan hanya hayalan pribadi. Atau Fata Morgana? Sekalipun suara dan cahaya tajam itu muncul dari hayalan pribadi, lalu bagaimana dengan mayat itu? Bukankah terbukti jenazah itu telah hilang? Bila orang lain yang bertemu kasus seperti ini, mereka pasti memilih pulang dulu untuk tidur sampai puas, kalau ada masalah lain, besok baru dibicarakan lagi. Sayang Yap K bukan manusia semacam itu. Bila dia adalah manusia semacam itu, tak mungkin akan muncul banyak kejadian yang penuh kesedihan, kegembiraan, kemurungan dan kepiluan. Biar sepintas sumur kering itu tak menunjukkan pertanda yang mencurigakan, namun bila Yap K tak turun ke bawah dan melakukan pemeriksaan, selama tiga hari tiga malam ya pasti tak bisa tidur nyenyak. Karena itu tak lama setelah mengernyipkan alis, pemuda itu sudah meluncur masuk ke dasar sumur. Dasar sumur kering itu memang keras bagai baja, begitu melayang ke bawah Yap K segera tahu di bawah sana tak mungkin terdapat ruang rahasia atau sebangsanya, maka seluruh perhatiannya tertuju ke sekeliling dinding sumur. Lumut hijau tumbuh subur di dinding sumur, perhatian Yap K pun segera dipusatkan pada lumut itu. Bukankah sumur ini kering sepanjang tahun? Mana mungkin di atas tanah yang kering bisa tumbuh lumut hijau? Sesudah diperhatikan, sekulung senyuman segera tersungging di bibir Yap K. Tangannya pun mulai meraba dinding sumur yang penuh ditumbuhi lumut. Ketika jari tangannya menyentuh lumut itu, senyuman yang tersungging semakin mengental, tiba-tiba dipegangnya lumut itu, lalu ditarik ke belakang, mendadak lumut yang menempel di dinding sumur itu terobek sebagian. Mana ada lumut yang bisa dirobek sebagian? Sudah jelas lumut yang berada dalam genggaman Yap K saat ini adalah lumut palsu. Setelah lumut palsu itu terkelupas dari dinding, kini terlihatlah 4-5 buah lubang bulat kecil, lalu apa kegunaan lubang kecil itu? Tampaknya lumut palsu itu memang khusus ditempel di dinding untuk menutupi keberadaan lubang-lubang kecil itu. Mengapa di atas dinding sumur yang kering bisa muncul lubang-lubang kecil? Apa kegunaan lubang kecil itu? Ketika semua lumut palsu dikupas, maka muncul lubang kecil yang lebih banyak. Yap K memasukkan jari tangan ke dalam lubang itu, ternyata tidak tercapai dasarnya, ini menunjukkan lubang kecil itu sangat dalam. Karena gelap gulita, tentu saja ia tak dapat melihat dengan jelas isi di balik gua, mau didengar dengan menempelkan telinga pun tidak terdengar suara apapun. Sekali lagi Yap K dibuat pusing tujuh keliling, baru saja berhasil mengungkap rahasia lumut tempelan, kini terhadang lagi dengan rahasia lubang kecil. Mengawasi begitu banyak lubang kecil yang tersebar di dinding sumur, Yap K berdiri termangu, dia benar-benar tak habis mengerti apa kegunaan lubang itu. Untunglah di saat kepalanya terasa semakin pusing, tiba-tiba ia menemukan sesuatu, dilihatnya antara batu di dinding dengan batuan yang lain ternyata tidak berada dalam satu garis lurus, di antara batu dengan batu terlihat ada sebuah celah. Bebatuan itu ada yang berbentuk besar ada pula yang kecil, sehingga sekilas pandang dinding itu nampak tidak rapta dan teratur, tapi pada dinding yang berada satu setengah meter dari dasar sumur terlihat sederet bebatuan yang justru tersusun rapta. Ketika bebatuan itu sampai di situ, semuanya tersusun menjadi satu garis datar, tampaknya tempat itu memang sengaja diatur demikian. Begitu menjumpai penemuan itu, bukan saja rasa pusing Yap Kei seketika hilang, senyuman. Yang tersungging di ujung bibirnya juga nampak semakin kental. Di tatapnya celah yang rata itu beberapa saat, ia dorong dinding itu ke dalam. Baru saja menggunakan tiga bagian tenaganya, dinding itu tahu-tahu sudah amblas ke bawah, dengan amblasnya dinding sumur, maka terasalah hawa dingin yang menyengat menerpa keluar, bahkan diiringi suara mencicit yang sangat aneh. Yap Kei tahu, gejala itu merupakan akibat bertemunya udara dari dalam dan dari luar, maka ditunggunya hingga suara aneh itu lenyap baru dia melangkah masuk ke dalam pintu rahasia itu. Lorong itu sangat gelap, sedemikian gelapnya hingga susah melihat jari tangan sendiri. Apakah jalan itu lurus? Atau ada belokan? Terpaksa Yap Kei berjalan sambil berpegangan dinding, lebih kurang tujuh-delapan tikungan. Kemudian secara lamat-lamat baru ia melihat ada cahaya lentera di kejauhan sana. Berjalan mendekati sumber cahaya, perasaan Yap Kei malah tidak setegang tadi, karena di mana terdapat sumber cahaya disitulah terletak jawaban semua teka teki ini, tentu saja tempat itu merupakan sumber dari segala mara bahaya. Kalau sudah datang, berusaha melakukan yang terbaik, maksud perkataan itu diketahui Yap Kei melebih orang lain, maka dengan riang, dia melanjutkan langkahnya mendekati sumber cahaya itu. Cahaya lentera sangat lembut, tapi sepasang netel itu nampak berwarna keabu-abuan. Begitu tiba di ruangan yang bercahaya, Yap Kei pun menyaksikan sepasang netel berwarna abu-abu. Bukan saja abu-abu warnanya, bahkan jauh lebih dingin daripada salju abadi di puncak cumul langma, begitu dingin sehingga membuat aliran darah siapapun terasa ikut membeku. Yap Kei menghindari tatapan netel orang itu, dan dia pun melihat tangannya. Tangan kiri orang itu buntung, warna tangan kanan pun semu abu-abu, seperti tangan mayat yang baru keluar dari balik peti mati. Ia mengenakan jubah panjang berwarna hijau pupus, rambutnya panjang namun tersisir rapi, kedua alisnya tebal dan rapat, hidungnya mancung, tapi sayang raut mukanya kelewat menunjukkan kesepian dan kesendirian. Bibirnya amat tipis, tapi sekilas pandang dia seperti orang yang selalu pegang janji. Orang yang telah mati di tangannya juga sangat banyak, kelihatan sekali tangannya lebih banyak dipakai membunuh daripada mulutnya digunakan untuk terbicara. Sebilah pedang tanpa sarung terselit di pinggang sebelah kiri. Pedang itu berwarna hitam pekat, sepekat alis matanya. Tegasnya pedang itu tak pantas disebut sebilah pedang, lebih cocok kalau dibilang lempengan besi sepanjang 1 meter yang tidak memiliki mata pedang, tak punya ujung pedang, bahkan gagang pedang pun tak ada. Dia hanya menggunakan 2 lembar kayu tipis yang dipantekan di ujung lempengan besi dan menganggapnya sebagai gagang pedang. Pedang yang dimilikinya memberi kesan seakan sebuah mainan anak-anak, tapi Yap Kei sadar justru mainan itu berbahaya sekali dan lebih baik jangan mencoba untuk bermain dengannya. Orang itu duduk di bawah cahaya lentera dengan tenang, tapi punggungnya tetap dibiarkan tegak lurus, tubuhnya seakan terbuat dari besi baja, hawa dingin, keletihan, kepenatan dan rasa lapar tak akan membuatnya takluk dan runtuh. Di kolong langit seakan tak terdapat kejadian apapun yang dapat membuatnya takluk. Alis matanya yang tebal pekat, matanya yang besar, bibirnya yang tipis hanya nampak satu garis, hidungnya yang mancung membuat raut muka orang ini kelihatan begitu kurus kering, raut muka itu gampang membuat orang teringat akan sebongkah batu karang, batu karang yang begitu keras, kokoh, dingin, sama sekali tak peduli dengan urusan lain, bahkan terhadap diri sendiri sekalipun. Menyaksikan tampang orang ini, tak terasa Yap Kei teringat Afei, Afei yang mempunyai hubungan sehidup semati dengan burunya. Ada banyak bagian pada tubuh orang ini yang mirip Afei, satu-satunya perbedaan hanya terletak pada matanya, kalau sinar Matu Afei selalu memancarkan kehangatan, Matu orang ini justru mendatangkan kematian. Yap Kei percaya, yang selalu didatangkan pedang milik orang ini adalah kematian. Tidak ada kehidupan di ujung pedangnya, kiri kanan pedang pembunuh ganda. Yap Kei yakin, orang ini pastilah si pembunuh berwajah dingin Hing Bu Bing, seorang pembunuh yang angkat nama berbareng Afei. Hing Bu Bing. Yap Kei yakin dugaannya tak keliru, dia percaya orang yang berada di hadapannya sekarang adalah Hing Bu Bing, pembantu utama siang kean Kim Hong. Sebab hanya Hing Bu Bing yang bisa mendatangkan perasaan kematian bagi siapapun. Sekali lagi Yap Kei mengalihkan sorot matanya mengawasi matu orang itu, sekali lagi mengamati cahaya abu-abu yang mendatangkan kesan kematian. Bila orang ini benar-benar Hing Bu Bing, berarti hari ini Yap Kei bakal menghadapi sebuah Pertarungan paling berbahaya yang belum pernah dialaminya sepanjang hidup. Dia masih teringat pesan gurunya, walaupun ilmu silat yang dimiliki siang kean Kim Hong jauh lebih tinggi daripada Hing Bu Bing, tapi dia tidak sengeri Hing Bu Bing, sebab dia tidak memiliki hawa kematian yang dimiliki Hing Bu Bing. Aku lebih senang bertarung tiga hari tiga malam melawan siang kean Kim Hong daripada bertarung sesaat melawan Hing Bu Bing. Itulah perkataan yang pernah disampaikan si Oli si pisau terbang tentang Hing Bu Bing. Dia memang seorang yang sangat menakutkan. Dan kini Yap Kei telah berjumpa dengannya, berhadapan langsung dengan Hing Bu Bing. Dulu Lisan Hoan belum sempat bertarung melawan Hing Bu Bing, apakah hari ini Yap Kei harus mundur sebelum bertarung? Di ujung lorong bawah tanah merupakan sebuah ruangan kosong, selain Hing Bu Bing, di sana hanya terdapat tujuh-delapan buah lentera. Biarpun cukup banyak lentera yang tersedia, namun cahaya yang terpancar sangat lembut. Suara orang itu pun sangat lambat, tak ada nada suara, juga tak terselip perasaan dan emosi. Hanya Hing Bu Bing yang bisa mengeluarkan suara semacam ini. Jenis manusia di dunia ini sangat banyak, ada sebagian orang yang mudah dibunuh, ada pula sebagian yang susah, mimik mukanya kelihatan begitu suram dan layu, tapi suara maupun sorot matanya terasa begitu dingin menggidikan, tangan pun ada banyak jenis, ada yang bisa membunuh, ada pula yang tak mampu, Yap Keh tidak menanggapi, tidak bicara, hanya mendengarkan, mendengarkan dengan seksama. Dulu aku tersohor karena menggunakan tangan kiri, tapi sejak tangan kiriku kutung, banyak orang menyangka aku hanya seorang cacat yang tak berguna, tak salah lagi, ternyata orang ini benar-benar Hing Bu Bing. Oleh karena itu orang-orang itu mampus di ujung pedang tangan kananmu, Yap Keh membantunya menyelesaikan perkataan itu. Perlahan-lahan Hing Bu Bing mengangkat tangan kanannya, sambil menatap tangan sendiri, ujarnya, sejak usia 11 tahun aku mulai berlatih pedang, pada usia 15 sudah mampu memainkan pedang kilat. Tapi aku butuh waktu hampir 7 tahun lamanya untuk melatih tangan kiriku memainkan pedang, tahukah kau apa sebabnya aku berbuat demikian katakan aku selalu percaya, di antara jagoan yang tangguh pasti terdapat jagoan yang lebih tangguh. Aku melatih tangan kiriku menggunakan pedang karena aku yakin suatu ketika nanti pasti akan bertemu juga dengan musuh yang benar. Benar tangguh, saat itulah pedang tangan kiriku akan memperlihatkan kebolahannya, sesudah berhenti sejenak, terusnya, siapa sangka belum sempat kugunakan kemampuanku, tangan kiriku sudah keburu buntung, tangan kirinya bukan ditebas kutung orang, tapi dia sendiri yang memotongnya. Walaupun bahu kirinya terluka lebih dulu karena serangan siyaulisip pisau terbang, tapi kalau bukan dia sendiri yang menghujamkan pisau terbang itu hingga melukai tulang sendinya, tak nanti tangan kirinya bakal cacat. Tentu saja Yap Ke mengetahui kejadian ini, sekalipun bukan diberitahulisan Hoan, namun berita itu sudah tersebar luas dalam dunia persilatan. Yap Ke punya telinga, bisa mendengar sendiri, bisa menganalisa dan mengambil kesimpulan, oleh sebab itu selama ini dia sangat mengagumi sepak terjang Hing Bu Bing. Sepak terjang? Sepak terjang seorang Ng Hyong? Apalah yang disebut Ng Hyong? Apakah sepak terjang Hing Bu Bing selama ini bisa dianggap sebagai Ng Hyong? Ng Hyong melambangkan apa? Bukankah tak lebih hanya kesadisan, kekejaman, kesepian dan tidak berperasaan? Pernah ada orang menyimpulkan arti Ng Hyong, membunuh orang bagaikan mencabut rumput, suka judi bagai orang kalap, suka minum bagai orang kehasan, suka main wanita setengah mati. Tentu saja tidak semua Ng Hyong berwatak begitu, masih ada sejenis Ng Hyong yang lain. Ng Hyong semacam Lisan Hoan. Tapi ada berapa banyak Ng Hyong macam Lisan Hoan di dunia ini? Namun terlepas Ng Hyong macam apakah dia, mungkin hanya satu hal mereka mempunyai kesamaan, mau menjadi Ng Hyong macam apapun, jelas bukan suatu perjuangan yang enteng untuk mencapainya. Hing Bu Bing telah mengalihkan pandangan matanya dari tangan kanan sendiri ke wajah Yap Kei yang masih berdiri di depan pintu, lalu perlahan-lahan memperkenalkan diri, aku bernama Hing Bu Bing aku tahu, peristiwa terbesar yang membuatku menyesal sepanjang masa adalah tak sempat bertarung melawan Lisan Hoan, kata Hing Bu Bing lagi, setelah berhenti sejenak terusnya, apakah kau bernama Yap Kei benar? Yap Daun dan Kei membuka, jadi kaulah satu-satunya murid pewaris ilmu Lisan Hoan sayang aku hanya berhasil menyerap dua-tiga bagian ilmu silat guruku. Sekali lagi Hing Bu Bing menatap tajam Yap Kei. Mana pisau terbangmu ada, di mana di tempat seharusnya dia berada? Jawaban Yap Kei sangat hambar. Tempat seperti apakah seharusnya dia berada? Bagian mematikan di tubuh lawan? Jawaban Yap Kei kali ini sangat tepat dan diplomatis, tentu saja Hing Bu Bing sangat memahami artinya, oleh sebab itu dari balik matanya yang keabu-abuan terlintas secercah cahaya tajam, namun hanya sebentar kemudian lenyap kembali. Bagus, tak ada guru pandai yang tak memiliki murid hebat, kata Hing Bu Bing hambar, bila di masa lalu Lisan Hoan pun memiliki sifat yang bebas tak terikat, tak mungkin dia mengalami nasib yang begitu tragis, Yap Kei hanya tertawa, menyangkut persoalan ini dia memang tak pernah mau menjawab. Tentu saja Hing Bu Bing mengerti maksud Yap Kei, maka dengan cepat ia berganti topik. Tanggal berapa hari ini tiba-tiba ia bertanya. Bulan 8 tanggal 11, lalu Yap Kei balik bertanya, apakah hari ini bermakna khusus? Betul, dari balik matah Hing Bu Bing tiba-tiba muncul cahaya kabur tak jelas, dengan nada seperti terkenang kembali masa lampau, terusnya, hari ini pada 19 tahun berselang siang kean Kim Hong tewas di ujung pisau terbang Lisan Hoan, kemudian setelah berhenti sebentar untuk tarik napas, tambahnya, hari ini pada 19 tahun berselang, aku pun sedang merayakan ulang tahunku yang ke-19, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Hing Bu Bing, berbareng juga hari ulang tahun kematian siang kean Kim Hong. Yap Kei menatap tajam wajah Hing Bu Bing, tampaknya hari ini dia hendak menyelesaikan semua budi dan dendam yang terjalin selama ini. Hing Bu Bing menarik kembali sinar matanya yang kabur, sekali lagi dia menatap wajah Yap Kei. Tahun ini aku baru berusia 38 tahun, namun seandainya aku tidak menyebut usiaku, dapatkah kau sangka usiaku baru 38 tahun Yap Kei mengawasi wajah Hing Bu Bing dengan seksama, bila harus menilai usianya dari laut mukanya sekarang, siapapun tak akan mengira dia baru berumur 38 tahun, biarpun wajahnya memiliki cahaya seorang berusia pertengahan, namun ujung matanya justru telah dipenuhi kerutan seorang lelaki tua, sampai pipinya yang menonjol keluar pun sudah dipenuhi kerutan. Biarpun rambutnya masih berwarna hitam, namun jenggotnya sudah banyak yang putih, biarpun tubuhnya masih keras, tapi siapapun dapat melihat semua itu tertopang oleh penderitaan, siksaan serta rasa dendamnya yang membara. Kesan yang ditimbulkan atas keseluruhan tubuhnya bukan hanya kusut dan tua saja, bahkan lebih tepat kalau dibilang benar-benar sudah peyot dan rentan. Kau memang tidak mirip orang yang baru berusia 38, Yap Kei berterus terang, Paling tidak wajahmu menunjukkan usiamu sudah mencapai 58 tahun, benar, wajahku memang mencerminkan wajah orang yang telah berusia 58, hingbu bing manggut-manggut, ini disebabkan selama 19 tahun terakhir aku telah menjadi jauh lebih tua dari siapapun, menjadi lebih tua 19 tahun dari orang lain. Memang tak salah, kalau orang lain sedih paling hanya sesaat, tapi selama 19 tahun dia harus menanggung derita karena sedih, pilu dan terbakar api dendam kesumat. Memang ada dua hal di dunia ini yang gampang membuat orang menjadi cepat tua, satu karena cinta, yang lain karena dendam kesumat. Benih cinta dapat membuat orang sedih hingga membetot sukma, sementara dendam bisa membuat orang pilu hingga ketulang sum-sum, sampai mati pun tak akan reda. 19 tahun sudah lewat, hingbu bing menghela nafas panjang, selama 19 tahun ini hampir setiap saat ku nantikan kesempatan berdual melawan Lisan Hoan, tapi hingga hari ini aku baru dapat bertemu denganmu, dan baru sekarang ku sadari akan satu hal, jangan harap dalam kehidupanku bisa mengungguli Lisan Hoan. Tahukah kau apa sebabnya kenapa karena dendam kesumat, dendam kesumat aku hidup demi dendam kesumat, tapi aku pun kalah karena dendam kesumat, hingbu bing menerangkan, sekalipun aku berlatih tekun 19 tahun lagi juga jangan harap bisa menangkan Lisan Hoan, sebab hatiku selalu dibakar oleh rasa dendam yang membara, sementara Lisan Hoan memiliki hati pemaaf dan pengampun. Yapke tidak memahami maksud perkataannya, tentu saja hingbu bing juga tahu dia tak paham, maka segera jelasnya dipandang. Dari luar, aku memang selalu berusaha mempelajari ilmu silat Lisan Hoan, berusaha menemukan titik kelemahan jurus silatnya. Setelah berjuang selama 19 tahun, kuakui memang aku berhasil menemukan titik kelemahannya, tapi sayang aku tetap tak mampu mengunggulinya, setelah berhenti sejenak, terangnya lebih jauh, sebab selama ini aku hanya berkonsentrasi mencari pemecahan dalam melawan ilmu silatnya, sementara kemampuan silatku sendiri justru terhenti pada posisi 19 tahun berselang. Padahal Lisan Hoan tak terbeban masalah apapun, jelas dalam 19 tahun terakhir ku punya telah mengalami kemajuan yang lebih pesat, bila ilmu silat tidak dilatih pasti akan mengalami kemunduran, bila air tidak mengalir pasti terjadi penyumbatan. Teori ini berlaku dari dulu hingga sekarang dan tak pernah berubah. Tapi sayang kebanyakan orang tak dapat memahami teori ini, tak disangka dalam keadaan seperti ini. Himbu Bing justru menyadarinya, dari sini dapat disimpulkan kalau kufu yang dimilikinya saat ini sudah berbeda jauh dengan 19 tahun silam. Dapat menyelami berarti ada kemajuan. Teori ini pun tak pernah berubah sejak dulu. Sekalipun aku tahu sulit mengungguli Lisan Hoan, namun aku tetap akan bertarung. Melawannya, karena hal ini menyangkut soal prinsip, kemudian sambil berpaling ke arah Yapke, tanyanya, kau paham aku paham, Yapke manggut-manggut, sama seperti diriku, biarpun tahu dalam pertarungan hari ini aku bukan tandinganmu, namun aku tetap akan bertempur melawanmu, sebab hal ini pun merupakan prinsipku, walau sudah tahu bakal mati, tapi tetap juga bertarung. Karena masalahnya sudah bukan menyangkut masalah hidup dan mati. Masalah ini sudah menyangkut pertarungan antara kaum melurus melawan sesat, kebaikan melawan kejahatan, kehormatan melawan penghinaan. Bab 3. Mengandung anaknya. Sepasang tangan foang soat terasa amat dingin, hatinya pun dingin. Sebuah kesalahan yang selamanya tak mungkin bisa dihilangkan telah terjadi, kedua orang itu tak tahu bagaimana harus berhadapan. Bila kau jadi foang soat, apa yang akan kau perbuat? Bila kau jadi hangling, apa pula yang akan kau lakukan? Menyusul datangnya sinar fajar, kabut malam berangsur hilang, sinar matahari pagi. Mulai menembus wajah hangling. Daun. Jendela. Menyinari. Ia sedang mementang match lebar-lebar, mengawasi foang soat yang masih berbaring di sisinya tanpa berkedip. Foang soat tak berani balas menatap wajahnya, dia hanya berharap apa yang terjadi semalam hanya impian. Benarkah kejadian semalam hanya impian? Sekalipun memang impian lalu bagaimana? Di atas ranjang masih tersisa bau harum yang tertinggal karena gejolak birahi semalam, bau harum itu tiada hentinya menyusup masuk ke lubang hidung foang soat, timbul perasaan yang tak terlukis dengan kata dalam hati kecilnya. Jendela berada dalam keadaan terbuka, langit di luar sana pun sudah semakin terang. Langit, lembah dan pagi hari yang tenang, langit dan bumi seolah tercekam dalam keheningan. Namun perasaan foang soat justru tak tenang, pikirannya terasa amat kalut. Sebentarnya dia adalah seorang yang suka kebebasan, berkelana seorang diri, berbuat semau hati, tapi sekarang terjebak dalam keadaan serba salah, dia tak tahu bagaimana harus bersikap terhadap hangling. Sikap hangling sendiri masih seperti sedia kala, sambil bangun dan duduk dia benahi. Rambutnya yang kusut, lalu sambil tersenyum tanyanya kepada foang soat, pagi ini kau ingin makan apa dalam situasi dan keadaan seperti sekarang, setelah mereka melakukan hubungan yang begitu bergairah, ternyata wanita itu masih bisa bertanya kepadanya dengan nada lembut, ingin makan apa? Foang soat berdiri bodoh, dia betul-betul tak tahu bagaimana harus menjawab. Hangling mendulik, tegurnya, Hi, sejak kapan kau berubah jadi bisu aku? Tidak, tidak, kontan hangling tertawa cekikikan. Ah, ternyata kau bukan berubah jadi bisu, tapi rada mirip orang bloon, ejeknya. Sikapnya terhadap foang soat masih seperti sedia kala, sama sekali tidak berubah, atas kejadian semalam pun dia sama sekali tak menyinggung. Dari lagaknya, seakan-akan dia tidak menganggap peristiwa yang terjadi semalam sebagai satu masalah serius, dia masih tetap bersikap sebagai hangling yang dulu. Mungkinkah peristiwa berasik masuk yang terjadi di antara mereka semalam dianggapnya sebagai sebuah impian saja? Foang soat tak kuasa menahan diri lagi, serunya, kau. Agaknya hangling dapat menebak apa yang hendak dia ucapkan, segera tukasnya, kenapa denganku? Masa kau pun ingin mengatakan kalau aku pun orang bloon? Kau tidak khawatir kuji tak kepalamu sampai bocor. Kini foang soat sudah mengerti niat hangling, tampaknya dia sudah berteka tak akan menyinggung lagi peristiwa semalam, hal ini dikarenakan dia tak ingin kedua belah pihak sama-sama menderita dan tersiksa gara-gara kejadian itu. Foang soat menatapnya lembut, tiba-tiba muncul perasaan haru yang tak terlukiskan dengan kata, sekalipun dirinya dapat melupakan kejadian semalam, namun perasaan haru dan terima kasihnya tak pernah akan terlupakan untuk selamanya. Kau tak ingin bangun kembali hangling menegur sambil memperlihatkan senyumannya yang khas, masa kau ingin berbaring terus di atas ranjang aku tak ingin, akhirnya foang soat ikut tertawa, biarpun aku seorang bloon, paling tidak masih belum segoblok seekor babi, selama hidup mungkin foang soat belum pernah menikmati sarapan selezat hari ini. Tentu saja hal ini menurut anggapannya. Paling tidak sarapan hari ini dilahap dalam suasana hati yang amat riang dan gembira. Riang pasti ada, tapi mengapa harus gembira? Dia sendiri pun tak sanggup memberi penjelasan. Dia hanya merasa dadar telur hari ini sangat harum, carabungnya amat manis, casayurannya amat lezat, bahkan nasi yang mengepul pun terasa nikmat. Sehabis sarapan pagi, foang soat membuat sepoci air teh dan duduk di halaman depan sambil menikmati indahnya sinar matahari pagi. Seusai bebenah dalam dapur, hangling ikut muncul di halaman muka sambil tersenyum, kepada foang soat katanya, hari ini aku hendak turun gunung sejenak, turun gunung? Mau apa? tanya foang soat tertegun. Aku ingin membeli barang di dusun terdekat, membeli barang? Apakah kau butuh barang di sini? kata foang soat terperanjat. Tidak, hanya secara tiba-tiba aku ingin membeli sedikit barang, sahut hangling sambil tersenyum, bukankah membeli barang adalah sebuah kenikmatan, apalagi untuk seorang wanita, foang soat manggut-manggut, menghamburkan uang memang termasuk salah satu kenikmatan, tentu saja dia mengerti akan teori itu. Membeli barang memang merupakan suatu pekerjaan yang menyenangkan, terlepas barang. Yang kau beli berguna atau tidak, namun sewaktu membeli kau akan merasakan satu kenikmatan, hangling menerangkan, padahal wanita sendiri juga tahu, terkadang barang yang dibeli belum tentu berguna, tapi setelah melihatnya mereka tetap tak tahan untuk membeli. Tahukah kau apa sebabnya begitu foang soat tidak tahu. Hal ini dikarenakan mereka suka dengan sikap jilat pantat yang dilakukan pelayan toko, ujar hangling lagi sambil tertawa, sudah lama aku tak menikmati perasaan semacam itu, maka hari ini aku berniat menikmati lagi bagaimana enaknya jilat pantat, pagi ini udara memang terasa lembut, sampai hembusan angin pun terasa indah. Foang soat duduk tak bergerak di tengah halaman, hari ini ia benar-benar menikmati kehidupan yang indah. Hangling sudah setengah jam meninggalkan rumah, sebelum pergi dia berjanji akan pulang sebelum tengah hari. Kini jarak dengan tengah hari masih satu jam lebih, foang soat mulai merasa sedikit lapar, dia berharap tengah hari segera tiba. Perasaannya saat ini sungguh aneh, dia bukan lapar karena ingin makan, tapi dia amat menyukai suasana rumah ketika bersantap. Biarpun hangling baru setengah jam meninggalkan rumah, namun dia merasa seolah sudah ditinggal setengah tahun lamanya, hatinya begitu gundah dan tak tenang, seperti seorang perjaka yang untuk pertama kalinya jatuh cinta, selalu berharap datangnya waktu untuk berjumpa. Mirip juga seorang bocah yang mencuri makan gula-gula, lalu bersembunyi di balik selimut sambil menikmatinya, selain senang, dia pun khawatir ketahuan orang. Seorang lelaki yang telah berusia 30 tahunan ternyata masih malu-malu macam perjaka, membayangkan keadaan dirinya, tanpa terasa Fo'ang So'at tertawa getir. Andai kata Yap Kei mengetahui kejadian ini, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak saking gelinya. Teringat akan Yap Kei, tanpa terasa timbul lagi perasaan khawatir di hati kecil Fo'ang So'at. Kemana saja dia telah pergi? Apakah telah balik ke Bandetong? Ataukah melanjutkan penyelidikannya atas kehidupan Be Hong Chun? Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah bertemu ancaman bahaya maut? Begitu teringat Yap Kei, Fo'ang So'at merasa malu sendiri, ternyata demi seorang wanita dia telah belasan hari bersembunyi di situ, ternyata demi seorang wanita dia telah meninggalkan sahabat, tidak menggubris keselamatan temannya lagi. Ai, kalau dahulu, biar dihajar sampai mampus pun tak bakal dia lakukan, tapi sekarang, dia telah melakukan semua itu. Ah, tidak bisa begini terus. Kalau ingin kehidupan di kemudian hari dilewatkan dengan tenang, kau harus segera kembali ke Bandetong untuk membantu Yap Kei, kalau tidak hati nuranimu pasti tak bakal tenang. Fo'ang So'at memutuskan akan memberitahukan rencananya pada Hang Ling setelah ia kembali nanti, besok dia harus meninggalkan tempat itu selama beberapa hari, bagaimanapun dia tak boleh berpeluk tangan membiarkan rekannya menderita. Ia yakin Hang Ling pasti mengerti dan memakluminya. Di saat penantian, waktu selalu terasa seolah berjalan sangat lambat. Dengan susah payah akhirnya tiba juga saat tengah hari, tiba-tiba Fo'ang So'at merasa hatinya semakin tegang, matanya mengawasi terus jalanan setapak di luar pintu tanpa berkedip. Matahari tepat di tengah langit, hawa panas yang menyengat membuat kening Fo'ang So'at dibasahi oleh keringat, bukan berkeringat karena hawa yang kelewat panas, ia berkeringat karena hingga sekarang Hang Ling belum juga kembali. Setelah tiba saatnya, waktu pun seolah berubah jadi amat cepat, Fo'ang So'at berusaha menghibur diri sendiri, sebentar lagi dia pasti akan kembali, buat apa dirinya panik. Kan belum benar-benar lewat tengah hari. Entah berapa lama telah lewat, kini matahari telah bergeser ke langit barat. Hembusan angin masih tetap seperti hembusan angin pagi, awan pun masih sama seperti pagi tadi. Namun dalam perasaan Fo'ang So'at, seluruh dunia seakan telah berubah, berubah total, berubah jadi hampa. Hingga kini dia masih tetap duduk di ruang tengah, cahaya matahari senja yang memancar di wajahnya membuat parasnya yang pucat berubah jadi kuning ke emas-emasan. Maghrib sudah menjelang tiba. Hingga kini Hang Ling belum juga terlihat kembali, bayangan pun tak nampak. Perasaan gelisah Fo'ang So'at kini telah berubah jadi perasaan kuatir, dia kuatir Hang Ling telah menjumpai masalah, apakah ia sudah dihadang seseorang? Atau suatu peristiwa telah menimpannya? Jangan-jangan Be Hong Chun telah mengirim orang lagi dan mencegatnya di tengah jalan? Sekarang ia mulai menyesal, mengapa pagi tadi ia memberi izin kepadanya untuk pergi seorang diri? Mengapa bukan pergi bersama dirinya? Kalau kemarin jagoan yang dikirim Be Hong Chun bisa melakukan pembokongan di tempat itu, besar kemungkinan hari ini mereka akan menghadang di tengah jalan. Berpikir sampai di situ, Fo'ang So'at makin panik, kalau bisa dia ingin segera menyusul ke dusun terdekat. Tapi baru saja melangkah keluar pintu, kembali pemuda itu ragu, kalau sekarang ia menyusul ke kota sementara Hang Ling kebetulan kembali, bukankah mereka berdua bakal bersimpangan jalan? Ketika Hang Ling tiba di rumah dan tidak melihatnya, ia pasti mengira dirinya telah pergi, dia pasti mengira dirinya sudah tak sudi melihatnya lagi, khususnya sesudah peristiwa yang terjadi semalam. Walaupun langkahnya telah terhenti, namun perasaannya tetap tak menentu, sulit baginya untuk mengambil keputusan. Pergi? Atau tidak pergi? Kalau tidak pergi, dia pun khawatir wanita itu menjumpai masalah di dusun terdekat. Kalau pergi, dia pun khawatir mereka bersimpangan jalan hingga tercipta salah paham yang mendalam. Sepanjang hidup belum pernah Fo'ang So'at menjumpai masa pelik seperti ini, sulit mengambil keputusan. Maghrib telah menjelang tiba. Bau bunga liar di atas bukit terbawa angin dan terendus hingga ke dalam ruangan. Suasana dalam rumah kayu terasa hening, sepi. Jalan setapak yang tak merata di tanah perbukitan tampak bagaikan seutas ikat pinggang emas di bawah timpaan cahaya senja, meliuk-liuk di antara pepohonan nan hijau. Fo'ang So'at betul-betul gelisah setengah mati, dia benar-benar habis daya dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Seluruh pakaiannya telah basah kuyuh permandikan keringat. Taburan bintang di langit masih seperti keadaan semalam, angin malam berhembus membawa bau harumnya nasi dari kejauhan, Fo'ang So'at baru teringat sekarang, sudah seharian ia belum mengisi perut. Cahaya lentera di rumah penduduk di kaki bukit telah menerangi langit yang gelap, tapi kegelapan malam justru serasa menyelimuti Fo'ang So'at yang panik. Gelisah, panik, tak tenang dan kini ditambah ngeri bercampur takut membuat Fo'ang So'at balik kembali ke dalam rumah tanpa daya, bagaimanapun dia harus menyalakan lentera lebih dahulu. Setelah menyalakan geretan dan menyulut sumbu lentera, cahaya terang pun menyinari seluruh ruangan. Mendadak Fo'ang So'at menyaksikan sesuatu, sepucuk surat, ya, sepucuk surat tertampang di depan mata. Surat. Apakah ia meninggalkan pesan? Apakah pesan yang ditinggalkan Hong Ling? Dengan tangan gemetar Fo'ang So'at mengambil surat itu, memuka sampulnya dan membaca isinya. Tulisan pertama yang melompat masuk ke dalam pandangan matanya adalah Fo'ang So'at, nama dirinya. Tak salah lagi, surat itu memang peninggalan Hong Ling. Ternyata dia telah menyiapkan semua itu, sementara dirinya sendiri masih mencemaskan keselamatannya bagai seorang tolol. Isi surat amat singkat, tapi cukup membuat hati Fo'ang So'at seperti terjerumus dalam kubangan salju. Fo'ang So'at, aku tahu, dalam hidupku selanjutnya tak mungkin lagi bisa membunuhmu, tapi kau telah membunuh seorang senaku, dendam ini harus kubalas. Maka akanku bawa pergi benih anak yang tertinggal dalam rahimku sekarang, paling tidak aku pun dapat memusnahkan seorang senakmu. Tertanda, Hong Ling. Bukan saja perasaan Fo'ang So'at saat ini berubah jadi dingin, seluruh tubuhnya serasa kaku, dalam benaknya berulang kali mengulang kata-kata dalam surat itu, ku bawa pergi benih anak yang tertinggal dalam rahimku. Benih anak? Benih anak yang mana? Apa maksud perkataannya itu? Benih anak? Dari mana datangnya benih anak? Masa baru saja mereka lakukan semalam, lalu sudah berbentuk benih anak. Surat itu sudah terjatuh ke tanah, Fo'ang So'at mengertak gigi, tangan menggenggam golok. Dia merasa sedih sekali, hatinya serasa diremas hingga hancur lantak, diremas sangat kuat. Cahaya lentera sangat keruh. Lantera yang menyinari warung arak seakan selalu mendatangkan perasaan pilu yang mendalam. Arak pun tampak keruh. Lampu dan arak yang keruh, kini semuanya terpampang di hadapan Fo'ang So'at. Sepuluh tahun berselang ia pernah mabuk, dia tahu mabuk sama sekali tak dapat melupakan segalanya, tapi sekarang dia ingin sekali mabuk. Sepuluh tahun berselang ia pernah merasakan derita karena cinta, dalam anggapannya kini ia sudah sanggup bertahan atas penderitaan. Semacam itu, tapi kini, secara tiba-tiba ia membuktikan penderitaan semacam itu memang susah ditahan dan dihadapi. Arak yang keruh telah memenuhi cawan kasarnya, ia putuskan untuk meneguk habis arak kegetiran ini. Arak getir suatu kehidupan. Tapi sebelum tangannya meraih mangkuk arak itu, sebuah tangan yang muncul dari sisinya telah merampas mangkuk arak itu. Kau tak boleh meneguk arak semacam ini, tangan itu sangat besar, kuat dan kering, sekuat dan sekering ada suaranya. Fo'ang So'at tak mendongakan kepala, dia kenal pemilik tangan itu, dia pun kenal suara itu titik. Siow Piatli memang seorang yang kuat tapi kering. Kenapa aku tak boleh meneguknya kau boleh minum, tapi bukan minum arak semacam ini, jawab Siow Piatli hambar. Dari kursi rodanya Siow Piatli mengeluarkan sepoci arak dan meletakkannya ke atas meja, selesai membuang isi mangkuk tadi, dia tuang lagi dengan arak lain. Sepuluh tahun berselang kau pernah mabuk satu kali. Mimik Muka Siow Piatli tidak menampilkan rasa simpati, juga tiada perasaan iba, dia hanya menuang arak ke dalam mangkuk Fo'ang So'at dan mendorong kehadapannya. Minumlah. Fo'ang So'at memang hanya ingin mabuk. Arak yang ketir dan pedas sebagai segumpal bara api langsung menyambar tenggorokan Fo'ang So'at. Sambil mengertak gigi ia teguk habis isi cawan, memaksakan diri untuk bertahan, agar tak sampai batuk. Namun air matanya nyaris mengucur keluar. Siapa bilang arak itu manis? Itulah arak Siow Cucu kembali Siow Piatli menuang untuk mangkuk kedua. Ketika arak mangkuk kedua mengalir masuk tenggorokannya, ia merasa arak itu jauh lebih nikmat. Ketika mangkuk ketiga ditenggrak, mendadak dari hati kecil Fo'ang So'at timbul semacam perasaan yang sangat aneh. Sepuluh tahun berselang dia pun pernah merasakan keadaan seperti ini. Lampu di meja yang redup seakan menjadi terang kembali, tubuh yang semula kaku dan hampa, tiba-tiba terasa berubah, kini dipenuhi tenaga kehidupan yang aneh. Dia seakan telah melupakan semua kepiluan dan kepedihan hatinya, namun jarum yang menusuk serasa masih tertinggal dalam hati. Siow Piatli menatap tajam wajahnya, tiba-tiba ia berkata, sepuluh tahun berselang kau pernah berusaha menghancurkan diri sendiri karena seorang wanita, sepuluh tahun kemudian apakah kau akan mengulang kembali sejarahmu. Hancur hanya dikarenakan seorang wanita dari, dari mana kau tahu cepat Fo'ang So'at mendungakan kepala balas menatap Siow Piatli. Ketika seorang menderita dan tersiksa karena cinta, keadaannya tak jauh berbeda seperti sebatang pohon yang semula hijau segar tiba-tiba menjadi layu, kata Siow Piatli hambar, bukan saja Hang Ling tak pantas untuk kau kenang, pada hakikatnya tak pantas kau tangisi karena kepergiannya, kau-kau pun tahu-tahu tentang persoalan ini, suara Fo'ang So'at terdengar mulai gemetar. Aku tahu, Siow Piatli manggut-manggut, tentu saja aku tahu, dari, dari mana kau bisa tahu, penderitaan yang terpancar dari metu Fo'ang So'at semakin mengental, tahukah kau, penderitaanku bukan, bukan disebabkan dia pergi meninggalkan aku, tapi, tapi dikarenakan, karena, karena dia hendak membunuh darah dagingmu, bukan Siow Piatli bantu menyelesaikan perkataan itu. Setiap saat, entah berapa banyak kenangan yang melintas, ada penderitaan tentu ada pula kegembiraan, ada saat kikuk, tentu ada pula saat mesra. Pelukan penuh birahi yang terjadi semalam, cumbu rayu yang penuh kemesraan, kini telah berlalu, semuanya tinggal kenangan. Desahan napas, cucuran keringat, luapan birahi yang telah terukir hingga kelubuk hati, apakah kini harus dilupakan semuanya? Bagaimana kalau selamanya tak terlupakan? Bagaimana pula kalau selalu teringat? Dua orang yang tidak seharusnya menjadi satu, dua orang yang seharusnya terikat dendam, bagaimana mungkin bisa terikat dalam satu kesatuan? Kehidupan, kehidupan macam apakah ini? Aku telah mendapatkan bibit darah dagingmu, aku akan memusnahkan seorang sanakmu, sanak. Darah daging? Kalau memang darah dagingku, apakah bukan darah dagingmu juga? Tegakah kau melakukannya? Tegakah kau bunuh darah dagingmu sendiri? Benarkah ada kejadian seperti ini di dunia yang fana? Bekas air matel telah muncul di wajah Fo'ang So'at, serat darah telah muncul di bibirnya yang kering, tangannya digenggam kencang kini berubah jadi putih-pucat. Mabuklah, dalam keadaan seperti ini lebih baik mabuklah. Yang bisa dia lakukan kini hanya meloloh diri dengan arak wangi, agar dirinya mabuk, agar sakit hatinya terlupakan untuk sesaat. Jarum tajam telah menghujam hatinya, jarum tajam yang dingin. Tak ada yang bisa membayangkan betapa dalam penderitaannya saat ini, betapa tersiksanya dia sekarang. Kecuali benci dan dendam, untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa di dunia masih terdapat sebuah siksaan lain yang jauh lebih, menakutkan daripada rasa benci dan dendam. Yang dihasilkan rasa benci tak lebih hanya ingin memusnahkan musuh besarnya, tapi siksaan karena cinta justru dapat memusnahkan diri sendiri, dapat memusnahkan seluruh dunia. Baru sekarang ia sadar, ternyata tanpa disadari dirinya benar-benar sudah jatuh cinta kepada Hang Ling, itulah sebabnya ia sangat menderita. Kau telah membunuh kerabatku, maka aku pun akan membunuh kerabatmu. Inikah yang disebut pembalasan? Dia tak berani percaya bahwa di dunia terdapat kerabat pembalasan seperti ini, namun kenyataan telah tertera di depan mata, dapatkah kau tidak mempercayainya? Malam di musim panas, bintang masih bertaburan di angkasa, angin malam pun masih berhembus sepoy menggoyang di daunan. Bintang masih tampak, rembulan pun masih terlihat, tapi kemana perginya sih dia? 13 hari, mereka telah hidup bersama 13 hari. 13 siang dan 13 malam, waktu berlalu sedemikian cepat, dalam sekejap semua kenangan bermunculan dalam benaknya. Kau, dari mana kau bisa mengetahui persoalanku? Seru foang soat agak terkejut. Tentu saja aku tahu. Bahkan aku pun mengetahui rahasia yang tidak kau ketahui, rahasia apa ajib datang untuk membunuhmu, Hang Ling datang untuk membalas dendam, pengepungan di rumah kayu, Ting Tong bersaudara melolah perempuan itu dengan arak perangsang, kemudian kalian pun berhubungan badan, padahal semuanya itu sudah tersusun rapi dalam. Sebuah rencana, rencana besar yang sudah dirancang untuk sebuah intrik jahat, intrik jahat? Maksudmu kejadian semalam aku dan dia, semuanya merupakan hasil rancangan, sebuah rencana besar benar, aku, aku tak percaya, sayang kau harus mempercayainya, apa, apa tujuan mereka berbuat demikian, mereka memang sengaja berbuat begitu agar kau menghancurkan dirimu sendiri, agar kau menderita, Siopiatli menjelaskan, sebab mereka tahu, bukan pekerjaan gampang untuk membunuh manusia macam kau, tapi satu-satunya titik kelemahan yang kau miliki adalah masalah cinta, bila ingin membunuhmu, satu-satunya care adalah membuat kau patah hati, biar kau menderita, biar kau tersiksa hingga akhirnya menghancurkan diri sendiri, dia tatap wajah foang soat sekejap, kemudian ujarnya lebih lanjut, itulah sebabnya mereka mengatur rencana ini, serangkaian siasat berantai, untuk menjebakmu dan menghancurkan kehidupanmu, lambat laun gejolak emosi dalam dada foang soat mulai reda, memandang cawan arak di tangan, beberapa saat kemudian baru ia bertanya, siapa mereka? Kalau dilihat sepintas, seharusnya B. Hong Chun. Sebelum orang lain menanggapi, kembali dia menambahkan sendiri, padahal bukan, benar, foang soat menatap siow piat li lekat-lekat, mengawasi dengan pandangan dingin, kemudian tegurnya, dari mana kau bisa tahu tentang rencana busuk ini? Siow piat li tidak langsung menjawab, ditatapnya dulu wajah foang soat dengan tenang, setelah termenung sesaat, dia penuhi cawan sendiri dan meneguknya hingga habis, setelah itu dengan suara yang hambar ujarnya, karena semua rencana itu adalah hasil rancanganku, hasil rancanganmu benar, tidak salah tegas foang soat agak emosi. Tidak salah.